Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Libra, ketemu lagi di channel Zodiak Harian Satu-satunya di Indonesia Channel yang paling aktif dan responsif Menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan Dari teman-teman semua Dan pada kesempatan kali ini Saya akan bahas Ramalan Zodiak Libra Di bulan Juli tahun 2023 Nah seperti apa Ramalan untuk Zodiak Libra Di akhir bulan Juli tahun 2023 ini Simak videonya sampai akhir Supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan di hadapan teman-teman Sudah ada satu dekartu tarot yang tentu saja Sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan langsung saja Inilah Ramalan Zodiak Libra Di akhir bulan Juli tahun 2023 ini Oke langsung saja Untuk teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Di posisi akhir bulan Juli tahun 2023 ini Memang bagi teman-teman Libra Membutuhkan yang namanya pendirian yang kuat Di dalam beberapa hal Karena memang pada posisi tujuh hari terakhir Di bulan Juli tahun 2023 Besar kemungkinan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra sendiri Kamu juga akan mengalami beberapa Hantaman-hantaman Permasalahan-permasalahan yang akan terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Karena ya suka tidak suka Mau tidak mau Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Masih ada beberapa Omongan-omongan sumbang Yang ada di lingkungan Sekitar kamu Termasuk yang paling terasa adalah Memang secara posisi usaha Dan juga Di dalam posisi pekerjaan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Memang kamu juga harus bisa Untuk lebih waspada Harus bisa untuk lebih berhati-hati Dengan beberapa orang-orang Yang bisa berpotensi Memunculkan beberapa Permasalahan yang ada Terutama memang Di akhir bulan Juli Tahun 2023 Dari sisi usaha Dan juga dari sisi pekerjaan Memang masih akan menimbulkan Beberapa perkara Dan juga permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kondisi kehidupan kamu Jadi ya sebisa mungkin Memang hal ini harus diwaspadai Betul-betul Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Meskipun ya ada beberapa Kelancaran Ada beberapa kemudahan Yang kamu dapatkan Pada posisi di Akhir bulan Juli Tahun 2023 Tapi yang jelas adalah Kamu masih bisa Untuk memiliki Sisi yang positif Walaupun ada gempuran Dari kanan dan kiri kamu Tetapi di sisi yang lainnya juga Saya sampaikan Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Kamu pun juga harus waspada Terkait dengan orang terdekat Yang bisa memicu Terjadinya masalah Karena apa? Tidak dipungkiri Ada orang terdekat Di akhir bulan Juli Tahun 2023 Yang bisa berpotensi Untuk memicu Dan juga untuk Menimbulkan beberapa perkara Ataupun Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam posisi Kehidupan kamu Jadi ya disini Saya wanti-wanti Bagi teman-teman yang memiliki Zodiak Libra Tetap harus memiliki Kehati-hatian Terkait dengan Beberapa hal yang ada Terkait dengan Beberapa hal yang Terjadi Yang bakal dipengaruhi Oleh orang-orang Terdekat kamu Karena apa? Orang terdekat Bakal berpotensi Untuk memunculkan Perkara Untuk memunculkan Permasalahan-permasalahan Yang terjadi Di dalam kondisi Kehidupan kamu Jadi ya tetap harus waspada Tetap harus berhati-hati Dengan hal-hal yang Seperti itu Dari orang terdekat Kamu Dan kemudian Di sisi yang lainnya Secara kondisi Keuangan Pada posisi 7 hari terakhir Di bulan Juli Tahun 2023 Ini Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Memang kamu juga Harus bisa untuk Lebih berhati-hati Harus bisa untuk Lebih waspada Dalam beberapa situasi Pertama Sisi pengeluaran Kamu di 7 hari terakhir Bulan Juli Tahun 2023 Ini Memang masih akan Mengalami beberapa Potensi-potensi Pengeluaran-pengeluaran Yang akan terjadi Di dalam kondisi Keuangan kamu Jadi ya sebisa mungkin Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiak Libra Kamu pun juga harus Bisa untuk Lebih waspada Dengan posisi Pengeluaran kamu Jangan sampai Ada pengeluaran-pengeluaran Yang terlalu Berlebihan Karena apa Ketika terjadi Pengeluaran yang Terlalu berlebihan Maka ini juga Akan mempengaruhi Stabilitas yang ada Di dalam kondisi Keuangan kamu Dan kemudian Yang kedua Pastikan Kamu punya Skala prioritas Dalam pengeluaran Artinya apa Tadi memang Sisi pengeluaran Tapi yang kedua Lebih cenderung Kepada skala prioritas Di dalam posisi Pengeluaran Jadi kamu harus Jelas nih Di 7 hari terakhir Bulan Juli Tahun 2023 Bagi teman-teman Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Suka tidak Suka Mau tidak Mau Kamu pun juga Harus memiliki Sisi yang Dimana Wajib Hukumnya Untuk apa Memiliki prioritas Di dalam Kondisi Pengeluaran Kamu Dan kemudian Di sisi yang Lainnya Bagi teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di sisi yang Lainnya Kamu pun juga Harus Selalu bisa Untuk bersyukur Karena apa Ada keadaan Yang baik Ada keadaan Yang positif Masih memiliki Potensi Rezeki-rezeki Nomplok Rezeki-rezeki Yang tak terduga Yang akan Didapatkan Diterima Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Pada fase Akhir Di bulan Juli Tahun 2023 Ini Dan kemudian Memang juga Ketika ada Rezeki nomplok Teman-teman Libra Masih mampu Untuk mengelola Rezeki itu Dengan Sebaik-baiknya Dan poin terakhir Secara hubungan Asmara Di sini Saya sampaikan Untuk teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Secara posisi Hubungan Asmara Antara kamu Dengan pasangan Juga masih ada Situasi-situasi Yang baik Masih ada Situasi-situasi Yang cukup Positif Yang hadir Di dalam Kondisi Asmara Kamu Memang ada Beberapa Konflik-konflik Yang terjadi Tetapi Yang jelas Bagi teman-teman Libra Kamu pun Harus Selalu bisa Untuk Bersyukur Bersyukur Dan terus Bersyukur Dengan hal-hal Yang positif Yang ada Di dalam Posisi Asmara Kamu Pemahaman Yang baik Komunikasi Dan juga Bagaimana Penyelesaian Masalah Itu juga Merupakan hal Yang harus Betul-betul Disyukuri Oleh teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Di dalam Kondisi Kehidupan Kamu Jadi ya Terus bersyukur Dan terus Bersyukur Dengan kejadian Yang positif Kedewasaan Kemudian Kemudian Juga Pemahaman Masalah Yang baik Tentu saja Ini akan Memberikan Satu Sinyal Yang cukup Positif Dalam Kehidupan Teman-teman Libra Tetapi Bagi Yang belum Menikah Memang Disini Saya Sampaikan Untuk Teman-teman Yang memiliki Zodiac Libra Bagi Yang belum Menikah Harus bisa Untuk Lebih Berhati-hati Jangan Sampai Ada Beberapa Perkara-perkara Yang Nantinya Malah Terjadi Hanya Berhati-hati Dengan Masalah Sepele Yang Bisa Memicu Terjadinya Masalah Yang Lainnya Jadi Kurang Lebih Seperti Ini Situasi Yang Kemungkinan Besar Bakalan Dirasakan Oleh Zodiac Libra Di Akhir Bulan Juli Tahun 2023 Ini Resonate Semua Tergantung Kepada Moon And Racing Teman-teman Libra Sekalian Ada Hal Yang Baik Jadikan Sebagai Motivasi Sebagai Referensi Dan Apabila Ada Hal Yang Kurang Baik Jadikan Sebagai Bentuk Kehati-hatian Sekian Dari Saya Mohon Maaf Ada Kesalahan Sampai Ketemu Di Video Yang Berikutnya Jaya Jaya Wijayanti Lepur Dene Pangastuti Jaya Diningrat Rahayus Agudum Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh